Seorang nenek berumur 87 tahun ditemukan tewas di dalam sumur di rumahnya di Aceh Utara. Hilangnya emas dan uang memunculkan dugaan korban tewas dibunuh perampok. Setelah dievakuasi dari dalam sumur, jasad Ain Syah nenek berusia 87 tahun dibawa untuk diotopsi. Saat ditemukan, korban yang tinggal bersama anaknya alami luka parah di bagian kepala. Pasca kejadian, polisi langsung olah TKP di rumah korban di Syam Talira, Aron, Aceh Utara. Dari olah TKP diketahui perhiasan emas dan uang korban raib. Diduga korban tewas akibat dianiaya perampok. Untuk koronologis kejadian, sekitar pukul 13, kemudian terjadi perampokan di jalan Medan Bandar Aceh. Jadi untuk barang yang sendiri yang hilang, ada beberapa emas yang lagi diidentifikasi, beberapa jumlahnya sama pihak keluarga, dan ada beberapa elektronik pun yang lagi diidentifikasi.